Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi di channel Bang Tutor Nah pada kesempatan kali ini Bang Tutor bakal memberikan tutorial Cara untuk memasukkan tabel pada HTML Nah ini cukup menarik ya pembahasan kita kali ini guys Nah simak bagaimana caranya Pertama itu kalian perlu sediakan yaitu alat text editor Contohnya itu seperti notepad Nah tapi saya tidak akan menggunakan notepad Saya akan menggunakan text editor favorit saya yaitu sublime text Nah oke pertama-tama kita buat tab baru Nah script yang pertama kita masukkan yaitu script pembuka dari HTML sendiri yaitu HTML Ter Setelah itu kita berikan script hit atau kepala dari HTML ini Lalu kita berikan titel Nah titel ini berfungsi untuk memberikan judul dari judul tab dari HTML kita Belajar Belajar HTML Nah setelah itu kita masukkan Titel Setelah itu kita masukkan script body Lanjutnya kita Ini merupakan script yang paling penting yaitu tabel spasi border sama dengan tanda kutip 2 Itu kita tutup Nah fungsi dari script ini Yaitu Memberikan penjelasan bahwa Tabel kita mempunyai border atau garis pinggir Dengan ukuran 2 Entahlah itu 2 inci atau 2 mili ya Selanjutnya Kita mempunyai script body Body Script ini Merupakan judul dari Yang di atas Untuk menambahkan text Di atas tabel yang akan kita buat sebentar Script body ini judulnya Buat tabel HTML Nah setelah itu kita tutup Nah Selanjutnya Kita masukkan script dari Tabel Yaitu tr Di bawahnya kita masukkan Td Nah td disini Misalnya kita membuat Nomor Kita tutup Lalu Tambahkan lagi Nomor Nama Kita tambahkan lagi Baris Baris alamat Oh jangan alamat Nama jenis kelamin Setelah itu Sebelum jenis kelamin Kita berikan dulu gelasnya Td Nah mungkin itu aja Setelah itu kita tutup Setelah itu kita tutup Format tadi Tr Oke Script ini bisa kita copy Lalu kita Paste ke sini Nah disini Kita tinggal merubah Misalnya nomor 1 Lalu Lalu Namanya kita ubah Menjadi budi Ini contoh ya Jenis kelamin Mestinya laki-laki Nah untuk kelasnya Kita berikan 11 12 12 Nah Selanjutnya Tambahkan lagi Ini nomor Kedua Selanjutnya Namanya Sinta Sinta Jenis kelaminnya Tentunya Kerempuan Kelasnya Sama Kelas 12 Nomor 3 Namanya Dandi Jenis kelamin Sintinya Laki-laki Kelas Kelas Bebas Selanjutnya Nomor 4 Namanya Santi Jenis kelaminnya Perempuan Pastinya Perempuan Kelas Bebas Nah Nomor terakhir Kita buat sampai 5 5 baris Namanya Nomor terakhir Nomor terakhir Nomor terakhir Nomor terakhir Menus kelamin Tentunya Laki-laki Kelasnya Nomor terakhir Laki-laki Skrip Penutup Nah, script kita sudah jadi Nah, untuk melihat tampilan dari script ini Kita akan save dulu Oke, kita enter, kita save Nah, ini akan otomatis terbaca ya scriptnya Setelah itu, kita akan buka di Chrome Kita akan buka di Chrome Kita cari file tadi Diataku Dan ini, belajar HTML Kita akan buka di Chrome Nah, ini sudah jadi Nah, untuk Seperti ini, kita bisa membuatnya agak rata tengah ya Seperti tadi, scriptnya ini, belajar HTML Nah, ini buat tabel HTML Dari, ini titernya Ini body text ya Body text Dan ini, kita akan edit agar ratanya rata tengah Oke, kembali lagi ke text editor Di sini, di nomor, kita bisa kasih rata tengah Dengan menambahkan script center Nah, ini ya Script center Di nama, di kelas, kita bisa juga memberikan Oh, tidak usah ya Oke, di nomor 1, kita bisa juga masuk Tambahkan script center Setelah, kita bisa kasih rata tengah Oke, setelah Orang Penanggapkan anak apa? Penanggapkan apa? A, eh, apa yang lainnya? Buka, 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 buka Menegakkan kanan-kanan Terakhir Terakhir Di nomor, 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 nomor Terakhir Nah, oke Kita save Kita refresh halemannya Nah, ini Sudah rata tengah ya Untuk nomornya sudah rata tengah Nah, untuk kelasnya Kita akan buat juga rata tengah Seperti tadi Caranya Kita masukkan script center Script center Center 12 Ini kita copy ya Terakhir Kita 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 terakhir lainnya kita tambahkan script center nah kita paste nah setelah itu kita save oke sudah ter-save kita kembali lagi refresh hal ini nah ini sudah ter-center ya nah agar lebih menarik kita yang ini judulnya judul tabel kita akan berikan efek bold nah disini kita tambahkan script B script B disini sama tiga tiga 4 itu nomor 5 oke kita save oh jangan ini ya tidak usah kita maaf oke guys saya salah memasukkan script sebenarnya yang kita bawa itu yang ini karena ini merupakan judul dari namanya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada keserahan. Di sini, kelas. Nomor 1 di DT. Nomor 1 di DT. Kita refresh. Nah, oke. Udah selesai. Tablenya sudah selesai. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan jumlah kolomnya ke bawah, jumlah barisnya bisa kalian tambah di sini dan di sini. Ini tak terhingga sampai sepuas kalian. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, see you next time. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak ketinggalan informasi seputar ini ya. Belajar HTML. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.